He he, jangan terlalu cepat bahagia. Hari ini bukan hanya hari kematianmu, tapi juga hari kematian Lu Ming. Kaisar berwajah kuda mencibir, Lu Ming juga ada di tanganmu. Xia Jiuyang berkata dengan suara yang dalam, sedikit khawatir. Tidak juga, tapi itu akan segera terjadi. Tentu saja, Kaisar berwajah kuda tersenyum dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Lu Ming adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Jika dia tahu kamu akan dieksekusi hari ini, akankah dia datang ke kota suci untuk menyelamatkanmu? Selama dia datang, dia akan mati. Kalian, tercelah, tercelah, Anda memanfaatkan kami, jangan pernah memikirkannya. Ketika Xia Jiuyang, Bai Xi Jin, dan yang lainnya mendengar kata-kata Kaisar berwajah kuda, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui plot keluarga Xie dan istana surgawi surga Empir. Mereka jelas menggunakannya untuk memikat Lu Ming ke sini. Mereka meraung marah. Teriak, sekeras apapun kamu berteriak, percuma saja. Kaisar berwajah kuda itu mencibir. Melihat ekspresi cemas di wajah Xia Jiuyang dan yang lainnya, dia merasa sangat nyaman. Saat ini, wos, asteris suara mendesing. Asteris, di kejauhan, serangkaian suara keras yang mengoyak udara terdengar dari kejauhan. Bahkan sebelum suaranya memudar, sosok-sosok sudah muncul di sekitar mereka. Mereka semua berasal dari klan de Vien. Ki iblis mereka melonjak ke langit saat mereka menatap kaisar berwajah kuda dan yang lainnya dengan mata dingin. Aura anggota klan Mosa ini sangat menakutkan. Mereka lebih kuat dari klan Mosa manapun yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Orang yang memimpin memiliki tubuh kekar. Ki iblisnya melonjak ke langit, dan kekuatan iblisnya yang besar tak terduga. Kaisar iblis. Pemimpin kelompok itu adalah kaisar iblis, kaisar klan iblis. Ekspresi kaisar berwajah kuda juga berubah. Klan Mosa, apa yang kamu coba lakukan? Teriak kaisar berwajah kuda, tentu saja untuk membunuhmu. Kaisar iblis berkata dengan dingin. Kamu berani, apakah kamu ingin memusnahkan seluruh klan? Teriak kaisar berwajah kuda, musnahkan seluruh klan. Jika klan si anda bisa melakukannya, klan Mosa saya pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Apakah anda masih berbaik hati untuk menyelamatkan kami? Kaisar mengejek, dentang, dentang. Saat ini, suara rantai putus terdengar dari bawah gunung berapi. Kemudian, lima orang kuat keluar dari lima gunung berapi. Kemudian, lima orang bergegas keluar dari gunung berapi. Itu adalah Xia Jiuyang dan yang lainnya. Tubuh Xia Jiuyang terbakar seperti matahari. Kekuatan api yang mengerikan menyebabkan suhu di sekitar puluhan ribu mil meningkat dengan cepat. Kaisar, mata luming berbinar, makhluk tertinggi dari sembilan matahari sebenarnya telah berhasil menembus posisi kaisar. Sekarang, dia harus disebut kaisar sembilan matahari. Luming sangat gembira. Sepertinya mereka tidak terjebak sama sekali. Mereka bergegas keluar dari gunung berapi sendirian. Kalian, bagaimana kalian bisa lolos? Kaisar berwajah kuda terkejut. Tentu saja itu karena bantuanku. Sekarang, kamu bisa tinggal di sini. Suara kaisar dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo cepat pergi dan sebarkan beritanya. Kaisar berwajah kuda tiba-tiba berteriak dan berbalik untuk pergi. Tinggal. Kaisar sudah lama menatap kaisar berwajah kuda. Begitu kaisar berwajah kuda itu bergerak, kaisar iblis pun ikut bergerak. Dia mencakar kaisar berwajah kuda dengan cakarnya yang tajam. Membunuh. Anggota klan Mosa lainnya juga menyerang klan Xie. Ledakan. Di sisi lain, Xia Jiuyang dan yang lainnya juga bergerak. Xia Jiuyang melayangkan pukulan, dan kekuatan tinjunya seperti matahari. Meluncur ke arah kaisar berwajah kuda. Kaisar berwajah kuda terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Pukulan Xia Jiuyang membuatnya gemetar ketakutan. Di saat yang sama, Bai Xi Jin, Du Song Jue, dan dua lainnya juga melancarkan serangan terhadap keluarga Xie. Prasasti muncul, dan formasi pembunuhan bersinar. Bai Xi Jin dan tiga orang lainnya menyerang, dan kekosongan itu dipenuhi dengan formasi pembunuhan yang mengerikan. Beberapa orang tewas dalam sekejap. Lu Ming tidak segera mengungkapkan wajah aslinya. Bagaimanapun, Xia Jiuyang dan yang lainnya lebih unggul sekarang. Dia tidak terburu-buru. Sosoknya bergoyang secara acak di kehampaan, dan dia menghindari beberapa serangan secara diam-diam. Sembilan tinju dewa yang... ... Api di tubuh Xia Jiuyang menjadi semakin bergejolak. Samar-samar, bahkan ada bayangan sembilan matahari yang muncul di sekujur tubuhnya. Dia melontarkan pukulan yang seperti ledakan matahari, menghalangi semua rute pelarian kaisar berwajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda tidak punya pilihan selain melawan. Ledakan, keduanya saling bertukar pukulan. Tubuh kaisar berwajah kuda bergetar dan dia mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia bukan tandingan Xia Jiuyang. Begitu dia mundur, serangan kaisar tiba. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Adapun orang-orang yang dibawa oleh kaisar berwajah kuda, mereka terus-menerus dibunuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Melarikan diri? Aku harus melarikan diri. Kaisar berwajah kuda meraung dalam hatinya. Zhen Yuan miliknya tampak terbakar. Wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya, menghalangi serangan Xia Jiuyang. Meskipun dia dipukul dan dimuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya hampir terbakar, dia berhasil keluar dari pengepungan dengan serangan ini, dan terbang dengan ganas menuju pintu keluar dari jurang alam iblis. Tidak bagus, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Titik-titik-titik, Xia Jiuyang buru-buru mengejarnya. Kaisar iblis dari klan Mosa juga mengejar. Mata luming berkedip, sosoknya bersinar dan dia menghilang dari kerumunan. Tidak bagus, salah satu dari mereka kabur. Wajah Bai Xi Jin dan Du Song Jue berubah. Kecepatan kaisar berwajah kuda itu sungguh mencengangkan. Dia berlari menyelamatkan nyawanya, jadi bisa dikatakan dia tampil sangat baik. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ribuan mil. Namun, sebelum dia bisa berlari sejauh seratus ribu mil, sebuah prasasti tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah barisan besar muncul, dan delapan rantai besar muncul di barisan itu, melingkari kaisar berwajah kuda. Merusak. Ekspresi kaisar berwajah kuda berubah. Dia menyerang rantai itu, tetapi ketika serangannya mendarat di rantai itu, itu hanya menimbulkan getaran. Itu tidak memutus rantainya. Mengapa saya harus? Kaisar berwajah kuda terkejut. Bahkan dia tidak bisa memecahkannya. Formasi ini jelas dibentuk oleh seorang kaisar. Mengapa kaisar lain menghentikannya? Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di depan kaisar berwajah kuda. Sao Po, apakah itu kamu? Bukan, kamu bukan Sao Po. Kaisar berwajah kuda itu tertegun sejenak sebelum dia meraung. Dia sangat akrab dengan Sao Po. Tidak mungkin baginya untuk membuat formasi yang bahkan dia tidak bisa hancurkan. Orang ini sama sekali bukan Sao Po. Bas, bas. Di belakang mereka, Xia Jiuyang dan kaisar klan Mosad telah menyusul. Enyah. Kaisar berwajah kuda itu meraung dan ingin bergegas dari sisi lain, tetapi ada juga barisan besar di sana. Rantai melintasi langit dan menghalangi kaisar berwajah kuda. Pada saat itu, Xia Jiuyang dan kaisar dari klan Mosad telah menyusul dan mengepung kaisar berwajah kuda. Sial, siapa kamu? Kaisar berwajah kuda itu berteriak dan menatap Lu Ming dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi delapan bagian. Jika Lu Ming tidak menghentikannya, dia pasti bisa melarikan diri. Xia Jiuyang dan kaisar klan Mosad memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Bukankah Lu Ming bersama kaisar berwajah kuda? Dia tidak menyangka bisa menghentikan kaisar berwajah kuda. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mampu memblokirnya. Dia jelas seorang kaisar. Jika mereka musuh, itu tidak baik. Bukankah kamu baru saja menyebutku? Lu Ming tersenyum. Kemudian, bentuk wajahnya mulai berubah dan dia kembali ke penampilan aslinya. Kamu, kamu adalah Lu Ming. Kaisar berwajah kuda berteriak tak percaya. Mata kaisar berwajah kuda membelalak dan dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming, itu sebenarnya Lu Ming. Kapan Lu Ming menyelinap masuk? Kamu berada pada waktu itu. Kaisar berwajah kuda itu mengingat bahwa ketika mereka hendak mencapai pintu masuk alam iblis jurang maut, dia merasakan sedikit fluktuasi. Ketika dia memeriksanya, dia tidak menemukan jejak apapun. Dia mengira dia sedang berhalusinasi. Sekarang, sepertinya Lu Ming telah menyelinap masuk saat itu. Lu Ming melambaikan tangannya dan sesosok mayat terbang keluar. Itu adalah Zhao Po. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Jiuyang adalah yang paling terkejut. Dia memandang Lu Ming dengan heran dan tidak percaya. Dia tidak percaya Lu Ming akan muncul di sini. Yang lebih sulit dipercaya adalah tingkat kultifasi Lu Ming. Aura Lu Ming adalah seorang alkemis dan kaisar tingkat sembilan. Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar. Tidak peduli betapa dia menghargai Lu Ming, dia masih sulit mempercayainya. Hanya dalam waktu singkat dan Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar. Senior Jiuyang, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu seharusnya tidak datang. Xia Jiuyang sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Ayo kita bunuh orang ini dulu. Pandangan Lu Ming beralih ke kaisar berwajah kuda. Kamu ingin membunuhku, bahkan tidak memikirkannya. Lu Ming, kamu akan pergi jauh ke kota suci hari ini. Kamu pasti mati. Kaisar berwajah kuda itu meraung dan membubung ke langit, mencoba melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan sejumlah besar muncul. Lu Ming mengulurkan dua jari, menyatukannya seperti pedang, dan menebas. Sinar pedangki muncul dari udara tipis dan membubung ke langit dalam sekejap, menebas pria berwajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi wilayah kekuasaannya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pedangki. Pedangki tidak berhenti dan terus menebas kaisar yang berwajah kuda. Kaisar berwajah kuda itu berteriak ketika tubuhnya dipotong menjadi dua. Kaisar berwajah kuda telah jatuh. Bai Xi Jin, Du Song Jue, dan yang lainnya, yang kebetulan mengejar mereka, serta beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya dari klan de Vien, melihat pemandangan ini. Mereka langsung tersentak. Dia membunuh seorang kaisar dengan satu serangan. Kehebatan pertempuran macam apa ini? Tidak hanya Bai Xi Jin dan yang lainnya, bahkan Xia Jiu Yang dan kaisar klan Mosa pun tercengang. Lu Ming sendiri terlihat sangat tenang. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam kaisar, kekuatan bertarungnya tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Bagian kedua dari Prasasti adalah budidaya Prasasti Dao. Setiap level sempurna, dan semuanya memiliki sepuluh lampu roh yang menyala. Belum lagi, tubuh kedua juga mewarisi warisan dari orang suci langit yang mendalam, yang merupakan seorang suci. Lu Ming melihat kedua kali. Terlepas dari apakah itu kendali energi mentalnya atau formasi Prasasti, kekuatannya sangat mengejutkan. Formasi pembunuhan yang dia ukir di tubuhnya bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun klan kedua baru saja menerobos kerana bela diri kerajaan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari tubuh utama. Itu bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mudah baginya untuk membunuh kaisar bela diri LV1 biasa. Sekte, Zonzi, Baixi Jin, Du Songjue, dan yang lainnya tergagap saat mereka melihat ke arah Lu Ming. Mereka benar-benar terdiam dan mengira mereka sedang bermimpi. Sungguh sulit dipercaya melihat Lu Ming di sini secara tiba-tiba. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming bahkan lebih sulit dipercaya. Tidak heran jika mereka tertegun beberapa saat. Senior kulit putih, Senior Du. Lu Ming tersenyum dan memberi hormat pertama kepada mereka. Zonzi, Zonzi, ini benar-benar kamu. Anda telah berhasil menembus menjadi alkemis peringkat 9. Haha, bagus, bagus. Sekte jimat-jimat kami akhirnya melahirkan alkemis kelas 9. Baixi Jin, Du Songjue, dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan dan hampir menangis. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Diyi dan keluarga Xie mencoba memikatmu ke sini. Kata-kata Xia Jiuyang yang tiba-tiba membuat hati Baixi Jin dan yang lainnya berdebar kencang. Ekspresi mereka berubah drastis, dan kegembiraan di hati mereka lenyap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Tentu saja aku tahu itu. Namun, masih belum diketahui siapa yang akan menang hari ini. Lu Ming dengan singkat menjelaskan rencananya. Baiklah, Senior, ayo keluar. Kata Lu Ming. Titik-titik-titik. Tidak, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah kaisar dari klan Mosa. Mengapa? Lu Ming memandang kaisar klan Mosa, kilatan dingin muncul di matanya. Ekspresi kaisar berubah. Dia sedikit takut pada Lu Ming, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Xia Jiuyang dan yang lainnya. Mereka tidak bisa pergi. Ini adalah kondisi yang mereka janjikan padaku. Eh, apa kondisimu? Lu Ming mengerutkan kening. Lu Ming, seperti ini. Xia Jiuyang mulai menjelaskan. Ternyata Xia Jiuyang dan yang lainnya berhasil melarikan diri karena kondisi yang mereka capai dengan klan iblis. Xia Jiuyang, Bai Xi Jin, dan yang lainnya telah setuju untuk bergabung dengan klan Vian dan membantu klan Vian melawan klan Xie selama 500 tahun. Sebagai imbalannya, klan Vian akan melepaskan segel pada Xia Jiuyang dan yang lainnya. Titik-titik-titik. Itulah alasan dari adegan sebelumnya. Lu Ming secara kasar mengerti setelah mendengarkannya. Klan iblis terjebak di sini oleh klan Xie, dan mereka terus-menerus diburu. Kekuatan keseluruhan klan iblis jauh lebih rendah daripada klan Xie, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di wilayah iblis jurang. Setiap detik, anggota klan iblis terbunuh. Mereka memperhatikan kekuatan Xia Jiuyang dan yang lainnya. Selama mereka bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Di masa depan, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Xie, dan hari-hari klan iblis akan lebih baik. Lu Ming tersenyum dan berkata, jadi, ini karena ini. He he, klan iblismu sangat pasif sehingga kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Anda baru saja mendengarnya. Aku akan melawan keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagi klan iblismu. Mengapa kamu tidak bertarung denganku? Selama kami menghancurkan keluarga Xie, kamu akan bebas selamanya. Suara Lu Ming penuh godaan. Mata kaisar berkedip seolah dia tergerak, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, meskipun kekuatan tempurmu kuat, keluarga Xie memiliki dasar yang dalam. Kamu akan mati jika melawan keluarga Xie. Jelas sekali bahwa kaisar klan Mosa tidak percaya bahwa Lu Ming bisa melawan keluarga Xie. Xie Luan, prajurit dewa surga yang kacau. Saya yakin Anda mengenalnya. Dia sekutuku. Akulah yang menyelamatkannya dari wilayah iblis curang maut. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa? Xie Luan adalah sekutumu. Apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini? Mata kaisar berbinar. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata kaisar. Ia harus berhati-hati karena ini menyangkut hidup dan mati seluruh klan. Jika mereka mengikuti Lu Ming ke pertempuran terakhir, itu sama saja dengan mempertaruhkan nasib klan Mosa. Dia? Apakah kamu percaya padanya? Glabela Lu Ming bersinar dan Xie Nian Xing keluar. Lu Ming. Xie Nian Xing memandang Lu Ming. Lu Ming mengirimkan suaranya ke Xie Nian Xing dan menjelaskan situasi umum. Saya adalah pewaris Xie Luan. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepala Xie Nian Xing, dan kekuatan iblisnya yang mengejutkan menyebar ke segala arah. Garis keturunan mutan keluarga Xie, dan, ini, ki iblis yang begitu padat, aura dao iblis yang murni. Kaisar terkejut. Bagaimana kabarnya sekarang? Lu Ming bertanya. Baiklah, kami, klan iblis, akan menerima taruhan ini. Kami akan mengikutimu dan bertarung sampai mati bersama keluarga Xie. Kaisar mengertakkan gigi dan setuju. Baik-baik saja maka, jangan tunda lagi. Ayo pergi. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan klan Mosa tidak lemah. Mereka menjadi lebih kuat begitu saja. Bas, bas, bas. Kelompok itu dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari alam iblis jurang maut. Segera, kota di pintu keluar jurang alam iblis sudah terlihat. Di atas kota, ada penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Bas, jari-jari Lu Ming seperti pedang, dan dia menebasnya. Seberkas cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas ke arah kota. Perisai cahaya di kota tidak dapat menahan aura pedang Lu Ming sama sekali. Itu terbelah dan sisa kekuatan aura pedang tidak berhenti. Itu hampir membagi seluruh kota menjadi dua. Serangan musuh, serangan musuh, bersiap untuk bertempur. Kota menjadi gempar ketika aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Membunuh, Lu Ming dan yang lainnya menyerbu menuju kota. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Di atas kota Suci, di Peron, di Yi, Siye Kitian, dan yang lainnya telah mengambil tempat duduk mereka. Di sebelah utara Peron, ada sebuah bendera besar setinggi puluhan ribu kaki. Bendera besar itu berkibar tertiup angin. Ini adalah bendera aliansi mereka. Di Yi, Siye Kitian, dan yang lainnya sedang minum dan menunggu. Mereka sedang menunggu Xia Jiuyang dan yang lainnya dibawa dan dibunuh sebagai pengorbanan. Di saat yang sama, mereka juga menunggu kedatangan Lu Ming. Tiba-tiba, jimat diok transmisi suara muncul di tangan Siye Kitian. Ekspresinya berubah saat dia mengambilnya. Apa yang sedang terjadi? Di Yi bertanya. Seseorang telah menyelamatkan Xia Jiuyang dan yang lainnya, dan mereka sekarang menyerang jalan menuju alam iblis jurang maut. Saudara Kudi, mohon tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan menangkap Xia Jiuyang dan yang lainnya. Siye Kitian berdiri dan hendak memimpin para ahli dari keluarga Siye ke pintu masuk alam iblis jurang maut. Saat ini, banyak sosok muncul di kehampaan di luar kota Suci. Lu Ming, Siye Luan, Yan Kuang Tu, Kaisar Barbar, dan para penggarap surga lainnya yang menekan tentara surgawi juga muncul di sisi lain. Sekarang, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Ledakan. Lu Ming maju selangkah. Dunia bergemuruh dan kehampaan meledak. Sebuah lorong kosong yang gelap gulita terbentang menuju kota Suci. Sebuah layar cahaya muncul di atas kota Suci, tapi setelah terkena lorong spasial, layar itu mulai bergetar. Ledakan. Di sisi lain, Siye Luan melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju menghantam penghalang cahaya. Menyerang. Penguasa lainnya juga bergerak pada saat yang sama, termasuk para penggarap surga yang menekan tentara surgawi. Pada saat yang sama, lebih dari 20 penguasa mengambil tindakan. Itu adalah pemandangan yang menggemparkan. Bas, bas, bas. Serangan mengerikan itu mendarat di layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Kaca. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak tahan lagi dan retakan muncul seperti jaring laba-laba. Akhirnya meledak dengan keras. Di kota Suci, saat Siye Kitian hendak memimpin anak buahnya ke wilayah Iblis Jurang, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar di langit. Itu seperti ribuan guntur surgawi, seolah-olah langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan akhir dunia akan datang. Apa yang sedang terjadi? Di kota Suci, banyak orang memandang ke langit dengan ketakutan. Di langit, ada tekanan yang sangat besar dan tak tertahankan, membuat semua orang merasa bahwa bencana besar akan datang. Akhirnya sampai di sini, titik-titik-titik, Diye menatap ke langit. Kamu datang pada waktu yang tepat. Siye Kitian juga menatap ke langit, matanya dingin. Kaca, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di langit. Retakan spasial berwarna hitam pekat muncul di langit, dan pemandangannya spektakuler dan menakutkan. Kemudian, satu demi satu sosok keluar dari celah ini. Masing-masing memancarkan aura yang menggemparkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Lu Ming, itu Lu Ming, dan Si Eluan. Seseorang di kota Suci itu berteriak. Dua orang yang memimpin adalah Lu Ming dan Si Eluan. Titik-titik-titik. Lu Ming adalah favorit surga terkuat di kalangan generasi muda. Di usia yang begitu muda, dia bisa membunuh Kaisar Beladiri dan bertarung dengan Kaisar Beladiri Eleve II Puncak. Dia adalah favorit surga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Si Eluan adalah seorang ahli tiada taraf dari klan Xie dari dinasti Sein Kuno. 30 ribu tahun yang lalu, dia sendirian menyebabkan klan Xie dari dinasti Sein Kuno, yang berada pada puncaknya, mengalami kemunduran yang sangat besar, kehilangan kendali atas dunia. Hal ini menciptakan situasi di mana negara-negara besar saling berebut hegemoni. Keduanya adalah sosok puncak dari benua hutan belantara ilahi. Pada saat itu, mereka berdua berkumpul. Ledakan, 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 aura mengerikan membubung ke langit. Diyi dan Kaisar lainnya dari istana surgawi-surga Empir melepaskan aura mereka dan naik ke langit, berdiri di udara bersama Lu Ming, Si Eluan, dan yang lainnya. Di antara mereka, Diyi dan kedua tetua di sampingnya memiliki aura yang paling menakutkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Aura mereka bertiga sendiri melampaui aura Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Si Eluan, karena kamu di sini hari ini, tinggedewalah di sini selamanya. Dia berkata. Kata lelaki tua berjubah emas itu, niat membunuhnya dingin. Belum tentu. Ledakan, di sisi lain, sebuah suara lama keluar dari celah spasial. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok keluar. Mereka adalah pusat kekuatan surga yang menekan tentara surgawi. Begitu pembangkit tenaga listrik surga menekan tentara ilahi muncul, aura mereka menyatu dengan Lu Ming dan yang lainnya. Baiklah, karena semuanya ada di sini, aku akan menyelesaikan semuanya hari ini. Si Ekitian berteriak. Para ahli dari keluarga Si E juga naik ke langit dan bergabung dengan Di Yi dan yang lainnya. Ledakan, ada sekitar 50 kaisar dari kedua belah pihak. Aura mereka berbenturan, mengguncang seluruh kota suci. Di bawah, di kota suci, banyak orang yang tidak dapat menahan tekanan ini. Seolah-olah mereka sedang menghadapi penguasa dunia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan gemetar. Bas, bas. Pada saat ini, seluruh kota suci berdengung dan lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Di kota suci, banyak sekali bangunan dan jalan yang ditutupi prasasti, membentuk barisan besar yang melindungi kota suci. Kota suci telah diwariskan selama jutaan tahun. Setelah mendapat restu dari kaisar suci masa lalu, dapat dikatakan bahwa seluruh kota suci ditutupi dengan formasi prasasti dan tidak dapat dihancurkan. Prasasti memenuhi udara, dan formasi muncul. Baru pada saat itulah tekanan orang-orang di kota suci berkurang. Hu hu hu. Banyak orang menghela nafas lega dan mendapati mereka semua basa oleh keringat dingin. Konfrontasi antara puluhan kaisar terlalu menakutkan. Ini hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah benua hutan belantara ilahi. Saya khawatir langit akan runtuh hari ini. Beberapa orang menghela nafas, mengetahui bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan terjadi hari ini. Lu Ming, meskipun kamu datang, kamu tidak dapat menyelamatkan Xia Jiu Yang hari ini. Dia harus mati hari ini. Suara dihi terdengar. Dia memandang Lu Ming dengan mata dingin. Apakah begitu? Suara yang jelas terdengar. Namun, itu tidak berasal dari tubuh utama Lu Ming. Suara itu datang dari arah lain. Suara udara yang terkoyak terdengar saat sosok-sosok terbang dan menampakkan diri. Kalau begitu, ini Lu Ming, Lu Ming yang lain. Seseorang berseru. Sebenarnya ada dua Lu Ming. Semua orang tercengang. Beberapa dari mereka menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling dan menyadari bahwa kedua Lu Ming memiliki aura yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu Lu Ming memiliki aura bela diri. Yang lainnya adalah prasasti Dao. Dua Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang tercengang. Mereka melihat ini dan itu. Lu Ming, itu kamu. Sepertinya kau lah yang menyebabkan keributan di taman abadi yang mabuk terakhir kali. Mata si Ekitian menyipit saat dia berbicara. Ada banyak sekali teknik menakjubkan di dunia. Mungkin Lu Ming telah mengembangkan teknik beberapa jenis yang luar biasa. Itulah sebabnya dia memiliki dua di antaranya. Itu mirip dengan teknik cloning. Di YI adalah yang paling tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Lu Ming memiliki keterampilan rahasia serupa. Saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Lu Ming berada di sekte jimat-jimat. Namun, pada akhirnya, Lu Ming muncul di ibu kota langit benua tengah. Karena hal inilah dia membuat penilaian yang salah dan memberi Lu Ming beberapa tahun lagi untuk berkultivasi. Jika tidak, Lu Ming tidak akan berkembang sampai tahap ini. Siapa lagi selain aku? Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi mematikan muncul di mata Xie Kitian. Banyak elit tewas di taman abadi yang mabuk. Bahkan Xie Zen pun menjadi idiot. Dia telah memburu pembunuhnya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembunuhnya adalah Lu Ming. Dia bahkan telah menyelinap ke wilayah iblis jurang maut dan menyelamatkan Xie Jiu Yang dan yang lainnya. Tatapannya melewati Lu Ming dan mendarat di Xien Yanshing. Tatapan Xie Kitian menjadi lebih dingin. Xien Yanshing, kamu masih berani muncul di sini. Kamu adalah pengkhianat keluarga Xie, namun kamu masih berani membantu orang luar untuk menghadapi keluarga Xie. Seseorang keluar dari peron dan berteriak pada Xien Yanshing. Orang ini adalah adik laki-laki Xie Kitian, Xie Kiyu. He he, memberontak, membantu orang luar. Konyol sekali, keluarga Xie telah memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xie. Menurut saya, keluarga Xie adalah orang luar. Xien Yanshing mencibir dan menatap Xie Kiyu dengan sedikit ejekan. Beraninya kamu, Xien Yanshing. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda adalah anggota keluarga Xie, dan Anda akan menjadi hantu keluarga Xie jika Anda mati. Anda akan mematuhi perintah keluarga Xie untuk selama-lamanya. Jika tidak, Anda akan mengkhianati nenek moyang Anda. Semua orang akan menghukumu. Teriak Xie Kiyu, Haha, ini konyol, menggelikan, dan tidak tahu malu. Xie Luan tertawa dari samping. Dia memandang dengan jijik pada orang-orang dari klan Xie dan berkata, Menurut logik kamu, bahkan jika kamu diintimidasi, kamu tidak bisa menolak. Dan patuh. Itu karena kamu memiliki sifat budak di dalam dirimu. Saat kamu bertemu orang yang kuat, kamu hanya bisa menjadi budak. Keluarga seperti itu benar-benar busuk. Untuk apa Anda menginginkannya? Mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Kamu, banyak anggota klan Xie mengubah ekspresi mereka dan menatap Xie Luan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Wajah Xie Kiyu dingin, tetapi dia tidak berani berbicara di depan Xie Luan. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Xien Yan Xing dan berteriak, Xien Yan Xing, ayahmu ada di sini, dan orang yang lebih tua. Jika kamu tidak bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Bang, bang, bang. Begitu Xie Kiyu selesai berbicara, Xien Yan Xing melangkah maju. Kakinya yang seperti teratai melangkah ke udara, mengeluarkan suara yang keras. Xien Yan Xing mendarat di peron dan berkata, Saya di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengirim orang untuk menangkapku. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah tantangan. Xien Yan Xing menantang keluarga Xie. Eh, semua orang dari klan Xie terdiam. Kirim seseorang untuk menjatuhkan Xien Yan Xing, tapi siapa? Xien Yan Xing adalah anggota generasi muda. Mereka tidak bisa begitu saja mengirim orang tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Namun, di antara generasi muda keluarga Xie, siapa yang bisa menandingi Xien Yan Xing? Dulu ada Xien Yan Jun, tapi sekarang Xien Yan Jun tidak ada di sini. Setelah sekian lama, tidak ada yang bergerak. Tidak perlu bagi generasi muda. Tidak peduli siapa mereka, mereka bisa menyerang. Suara Xien Yan Xing terdengar. Tidak peduli generasi apa mereka, mereka bisa menyerang. Kata-katanya seperti tamparan di wajah keluarga Xie. Tidak diragukan lagi ini adalah suatu bentuk ironi. Seseorang yang dianggap sebagai orang luar dan pengkhianat oleh keluarga Xie tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa diutus. Hal ini menyebabkan wajah banyak orang dari klan Xie terbakar. Gadis Bao ini, dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja mempermalukan keluarga Xie. Xie kium raung di dalam hatinya. Xie Nian Xing, aku di sini untuk menjemputmu. Seorang pria jangkung dan kuat keluar. Orang ini sepertinya berusia hampir 40 tahun. Faktanya, dia sudah berusia 50-an atau 60-an, dua generasi lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Bang, pria itu mendarat di depan Xie Nian Xing, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Alam Dewa Spiritual Tingkat 8. Xie Nian Xing, menyerahlah. Pria berotot itu mengulurkan tangannya, dan esensi vitalnya yang sangat besar terkondensasi menjadi sebuah tangan besar yang meraih Xie Nian Xing. Titik-titik-titik. Karena kamu sudah bergerak, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Suara Xie Nian Xing sedingin matanya. Dia menekan ke depan dengan tangannya yang seperti giok. Medan kekuatan iblis langit menekan pria berotot itu. Ledakan. Pria berotot itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian, di medan kekuatan iblis langit, dia berubah menjadi abu dan debu. Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Satu gerakan dan dia langsung membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat 8. Dia telah mengubah ahli alam dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dalam satu gerakan. Kekuatan yang sangat kuat. Titik-titik-titik. Adegan itu dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik. Makhluk tertinggi atau kaisar manapun dapat dengan mudah melakukan ini. Tetapi Xie Nian Xing baru berusia 20-an. Xie Nian Xing selalu bersama Lu Ming. Penampilan Lu Ming terlalu mempesona, menyebabkan semua orang mengabaikan keberadaan Xie Nian Xing. Namun, saat ini, semua orang harus memeriksa ulang Xie Nian Xing. Hanya ada sedikit orang di zaman kuno yang bisa mengubah ahli alam dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dengan satu gerakan pada usia ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia hanya seorang mutan. Di tengah kerumunan, Xie Yan, Xie Nian Lin, dan elit klan Xie lainnya semuanya pucat. Tindakan Xie Nian Xing memberikan pukulan terbesar bagi generasi muda keluarga Xie. Di masa lalu, Xie Nian Xing hanyalah sebuah anomali di mata mereka. Tapi sekarang, dia sudah jauh melampaui mereka. Mereka merasa sulit untuk menanggungnya. Klan Xie, siapa lagi yang ingin bergerak? Suara dingin Xie Nian Xing terdengar. Keluarga Xie terdiam. Siapa lagi yang akan mengambil tindakan? Untuk dapat mengubah dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dalam satu gerakan, kekuatan tempur Xie Nian Xing setidaknya berada di alam dewa spiritual yang sempurna. Mungkinkah klan Xie harus mengirimkan seniman bela diri tertinggi untuk berurusan dengan juniornya? Betapa berani, kurang ajar, dan kejam. Anda membunuh jenis Anda sendiri. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Dengan teriakan nyaring, Xie Qiu melangkah maju dan aura tertingginya menekan Xie Nian Xing. He he, seorang seniman bela diri tertinggi yang telah berkultivasi selama ribuan tahun menyerang seorang junior, dan dia bahkan mengatakannya dengan sangat arogan. Sungguh tidak tahu malu. Lu Ming mencibir, suaranya terdengar dari jauh. Wajah Xie Qiu terbakar. Dia tidak peduli dengan kata-kata Lu Ming dan berjalan menuju Xie Nian Xing selangkah demi selangkah. Berlutut. Tiba-tiba, Xie Qiu berteriak saat auranya meledak, membentuk tekanan mengerikan yang menekan Xie Nian Xing. Ini adalah tekanan dari seorang seniman bela diri tertinggi. Tidak banyak generasi muda yang mampu menolaknya. Mereka harus berlutut di bawah tekanan ini. Namun, Xie Nian Xing tidak merasakan apapun. Bahkan bajunya tidak bergerak. Kaulah yang berlutut. Xie Nian Xing menekankan tangannya ke depan, dan medan kekuatan iblis langit meledak, menyelimuti Xie Qiu. Medan kekuatan iblis langit yang kuat dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menekan Xie Qian. Kaca, ekspresi Xie Qiu berubah drastis. Seolah ratusan gunung menekan tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Merusak, Xie Qiu meraung dan menggunakan wilayah kekuasaannya untuk melawan medan kekuatan iblis langit. Ki iblis di sekitar Xie Nian Xing semakin tebal. Sebuah manik muncul di antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan medan kekuatan iblis langitnya ditingkatkan hingga ekstrim. Tangan Xie Nian Xing yang seperti batu giok kembali menekan ke udara. Ledakan, wilayah kekuasaan Xie Qiu hancur saat dia meraung dan berlutut di depan mata semua orang yang terkejut. Bang, Xie Qiu berlutut di peron di depan Xie Nian Xing. Ah, Xie Qiu melolong marah dan meronta-ronta, wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Sebagai seniman bela diri tertinggi, sudah memalukan baginya berurusan dengan seorang junior. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal menjatuhkan Xie Nian Xing, tapi dia juga terpaksa berlutut di depannya bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai. Ini merupakan penghinaan besar, dan lebih buruk daripada membunuhnya. Dia marah, dia meraung, dia meronta, tapi tidak ada gunanya melawan medan kekuatan iblis langit Xie Nian Xing. Xie Nian Xing telah memperoleh warisan dari sosok tertinggi di jalur iblis. Budidaya iblisnya sangat murni dan kuat. Terlebih lagi, kultifasi Xie Nian Xing telah mencapai lingkaran besar alam Dewa Roh. Membunuh makhluk tertinggi biasa adalah hal yang mudah baginya. Di depan Xie Nian Xing, Xie Qiyu tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Membunuh, mati, Xie Nian Xing berteriak, matanya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengarahkan jarinya ke Xie Qiyu seperti pedang. Beberapa kelopak teratai hitam muncul di ujung jarinya dan mengembun menjadi pedang teratai. Kurang ajar? Kamu berani? Di langit, seorang lelaki tua berambut putih meraung dan melangkah menuju Xie Nian Xing. Aura kaisarnya menekan Xie Nian Xing. Ini adalah kaisar dari klan Xie. Ledakan, pada saat yang sama, kaisar berambut putih mengirimkan cetakan telapak tangan sebesar gunung ke arah Xie Nian Xing. Ekspresi Xie Nian Xing berubah. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa, tapi masih ada jarak antara dia dan seorang kaisar. Saat Xie Nian Xing hendak meninggalkan Xie Qiyu untuk memblokir serangan itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Kemudian, pedang teratai di tangannya tidak berhenti dan menebas ke arah Xie Qiyu. Tidak, Xie Qiyu berteriak ketakutan, makhluk jahat. Kurang ajar, Xie Qiyan dan kaisar berambut putih meraung dari atas. Telapak tangan kaisar berambut putih bersinar dengan cahaya cemerlang, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada milik Xie Nian Xing. Seorang kaisar yang bermartabat sebenarnya bergabung dengan yang lain untuk menghadapi seorang junior. Sungguh tidak tahu malu. Aku akan menjadi lawanmu. Suara yang jelas terdengar. Sesosok muda tiba-tiba muncul di depan sesepuh berambut putih. Itu adalah tiruan Lu Ming. Lu Ming menyatukan jari-jarinya seperti pedang. Sinar cahaya pedang muncul dan dia menebas. Cahaya pedang dengan mudah membelah telapak tangan tetua berambut putih itu menjadi dua. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas kaisar berambut putih. Ah, di bawahnya, terdengar jeritan, lalu berhenti tiba-tiba. Darah segar muncrat saat kepala Xie Qiyu terbang jauh. Dewa rohaninya terbang keluar, tetapi juga dimusnahkan oleh kekuatan destruktif dari medan kekuatan iblis langit. Ah, sebelum tubuh Xie Qiyu jatuh, teriakan datang dari atas. Kaisar berambut putih mundur dengan panik. Wajahnya pucat, dan salah satu lengannya telah hilang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak mundur dengan cepat, dia akan terbelah dua oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melangkah maju, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya seperti air pasang. Pedang ki berdenyut dari jari-jarinya saat dia menebas tetua berambut putih itu lagi. Pedang ini begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit terbelah oleh pedang ini. Kekuatan pedang yang menakutkan tidak hanya mengejutkan lelaki tua berambut putih itu, tetapi juga kaisar keluarga Xie lainnya. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Bas. Tiba-tiba, cahaya suci seputih susu mengembun menjadi tombak panjang. Ia menembus kehampaan dan menembak ke arah Lu Ming. Kekuatan yang menakutkan membuat mata Lu Ming menyipit. Pedang ki di tangannya juga berubah arah dan menebas tombak cahaya suci. Dentang. Dengan suara tabrakan yang memekakan telinga, pedang ki dan tombak panjang keduanya menghilang. Tatapan Lu Ming beralih ke langit. Seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari selusin penguasa keluarga Xie. Di tangannya, cahaya suci berkedip dan tombak panjang lainnya terbentuk. Puncak kerajaan bela diri LF2. Seorang kaisar dari surga yang menekan tentara surgawi berbicara dengan suara serius. Titik-titik-titik. Orang tua berambut abu-abu itu sebenarnya adalah ahli kerajaan bela diri puncak LF2. Xie Chang Kiong, dia Xie Chang Kiong. Seseorang berseru ketika mereka mengenali orang ini. Jadi itu dia. Setiap orang yang pernah mendengar nama orang ini merasakan hawa dingin di hatinya. Xie Chang Kiong, adik dari kaisar ilahi lama generasi sebelumnya, dan paman dari Xie Kityan. Orang ini sangat berbakat, dan bakatnya bahkan berada di atas kaisar surgawi yang lama. Namun, dikabarkan bahwa setelah dia berhasil menembus level kaisar, dia pergi ke luar negeri untuk mencari dao yang agung. Banyak orang mengira dia sudah lama meninggal di luar negeri, namun mereka tidak menyangka dia masih hidup menjaga kota suci. Kekuatan tersembunyi klan Xie memang menakjubkan. Memang benar bahwa ada bakat di setiap generasi. Lu Ming, bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku menjadi lawanmu. Tombak cahaya suci di tangan Xie Chang Kiong semakin terang, menembus langit. Haha, Xie Chang Kiong, aku harus menjadi lawanmu. Pada saat ini, jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi tertawa. Auranya meledak, dan matanya dipenuhi semangat juang. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengunci auranya pada Xie Chang Kiong. Ekspresi Xie Chang Kiong berubah. Budidaya jenderal lama juga berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, yang tidak lebih lemah dari miliknya. Dia tidak berani gegabuh. Pengkhianat surga yang menekan tentara ilahi akan dieksekusi hari ini. Mati, Xie Kityan berteriak dingin sambil melepaskan auranya. Ledakan, 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 lebih dari selusin penguasa dari keluarga Xie melepaskan aura mereka dan menekan surga untuk menekan tentara surgawi. Surga yang menekan tentara surgawi juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lebih dari sepuluh kaisar melepaskan aura mereka dan menghadapi keluarga Xie. Suasananya tegang dan pertempuran akan segera terjadi. Bas, cahaya pedang emas melonjak ke langit. Bahkan di antara aura banyak kaisar, aura itu tetap cemerlang dan mempesona. Itu adalah Diyi. Dia memandang tubuh utama Luming dengan niat membunuh. Luming, ini waktunya berurusan denganmu. Aura kuat Diyi menekan ke arah Luming. Bang, Xie Luan melangkah maju, ke iblisnya seperti pelangi. Diyi, aku lawanmu. Tapi sosok emas muncul di depan Xie Luan, menghalangi jalannya. Xie Luan, pertarungan sebelumnya belum diputuskan. Ayo lanjutkan hari ini. Pria itu berkata dengan dingin. Dia berada di Hongcheng. Terima kasih telah menonton.